Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK merupakan garda terdepan dalam menggerakan masyarakat desa yang berawal dari keluarga. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi rapat koordinasi antara Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi dengan Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan Seprovinsi Jambi Angkatan 2 bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi selasa 26 Juli 2022. Al-Haris mengapresiasi kegiatan ini sebagai wadah untuk menampung saran, ide, dan gagasan serta saling bertukar pikiran, guna lebih meningkatkan peran TPPKK sebagai salah satu komponen pembangunan, terutama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Dalam sambutannya, Al-Haris mengatakan, TPPKK merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mempina dan membangun desa, hendaknya lebih aktif lagi sebagai garda terdepan dalam menggerakkan desa masing-masing, khususnya dalam kesejahteraan keluarga. Lebih lanjut, Al-Haris menuturkan, TPPKK juga harus berperan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan keluarga. Ini dihadiri oleh istri kepala desa yang hasil pemilihan senta kemarin. Kenapa? Karena mereka adalah seorang istri pendamping suami, yang di mana suaminya dilantik oleh kepala desa adalah seorang publik pigum, adalah seorang mimpin pengayam masyarakat. Maka istrinya juga harus pandai membawa diri dengan tengah masyarakat, agar sukses ketika dia nanti memimpin desanya masing-masing. Ini penting. Kenapa? Karena desa itu adalah elemen terkecil pemerintahan kita, yang kalau desanya maju semuanya, di dalam menyadar para keluarga, maka Indonesia akan maju. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Jampi, Hesni Dar Haris, mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kapasitas dari TPPKK desa seprovinsi Jampi, sehingga lebih maksimal dalam memperdayakan masyarakat di lingkungannya masing-masing, khususnya mendukung jalannya program pembangunan pemerintah Provinsi Jampi. Ini memang tahun ini diadakan rakor Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Istri Kepala Desa. Dan ini adalah sebagai upaya kita untuk meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan kapasitas mereka sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dalam memperdayakan masyarakat di lingkungannya masing-masing, di desa masing-masing. Dan hari ini kami tidak mengajarkan materi yang rumit-rumit dalam Tim Penggerak PKK, karena banyak sekali ibu kades yang baru, tapi lebih kepada memberikan motivasi dan membangkitkan inspirasi, sehingga ke depannya mereka akan bergiat untuk meningkatkan kemampuannya masing-masing. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.